Ada kesorotan lainnya, Menko bidang kemaritiman dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menegaskan dirinya bukanlah menteri segala urusan. Dalam rapat dengan DPR, Luhut juga meminta anggota DPR tak menyerangnya dengan menggunakan berbagai cara termasuk wacana kenaikan tiket Borobudur. Dalam rapat kerja dengan badan anggaran DPR pada Kamis kemarin, Menko kemaritiman dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menegaskan dirinya bukanlah menteri segala urusan. Luhut menjelaskan tuluhan penugasan berbagai bidang merupakan tugas yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi kepadanya. Nah, saya ingin satu garis bawahin Pak, jadi jangan saya dipikir ngurusin semua. Tidak Pak, saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi yang diperintahkan Presiden. Saya ini juga bukan muda lagi, 75 tahun, jadi saya tahu diri. Iya Pak, jadi ya kalau saya bisa kerjain, saya kerjain. Tapi kalau Anda lihat fungsi di sini, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ini bukan saya yang membuat ini. Tahun 2019 yang membuat ini Pak Profesor, siapa? Menko pertama? Beliau yang membuat. Jadi kalau Bapak lihat nomor A sampai I ini, ada pengawasan pelaksanaan fungsi kementerian dan seterusnya, ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Jadi saya melaksanakan perintah Presiden saja. Ya kenapa Presiden mau memberikan itu? Ya tanya Presiden. Luhut juga meminta anggota DPR tak menyerangnya di depan publik, termasuk soal harga tiket borobudur yang belakangan menjadi polemik di masyarakat. Yang kadang-kadang maaf teman-teman Bapak Ibu juga yang langsung ngeritik saya, nembak 12 pas, nggak tahu masalahnya. Jadi kalau boleh mohon lagi kali telepon saya aja Pak, masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan cari, maaf Bapak Ibu cari populertas dengan nyerang saya Pak. Ya saya ini hanya pelaksana aja Pak. Salah satu anggota DPR yang hari dalam rapat di parlemen dengan setengah bergurau menanggapi jawaban Luhut dan mengatakan nyalinya ciut. Karena jawaban Luhut yang keras atau ngegas dan tidak senyum sejak awal rapat. Tetapi saya kalau boleh pesan sedikit Pak, jangan karena beban tugas dan rentang mendali yang cukup luas ini sehingga Bapak kurang senyum gitu Pak. Dari awal tadi saya sudah nyali saya ciut Pak, saya akan tanya tapi Bapak nggak senyum. Dari awal Bapak sudah injek gas, kenceng banget. Gimana caranya saya masuk ruang-ruang itu? Pak mohon maaf akhirnya dari itu Pak, selama-lama saya di Kopassus Pak jadi nggak boleh senyum. Jadi sekarang buat senyumnya itu kadang-kadang baik. Saya dikritik istri saya juga Pak, terima kasih Pak. Selain menjabat sebagai Menko Kemaritima dan Investasi, Luhut juga menjadi koordinator PPKM Jawa-Bali untuk penanganan COVID-19. Serta sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Terakhir, Luhut juga mendapat tugas dari Presiden untuk mengurus persoalan minyak goreng.